Hai semua ketemu lagi hari ini senangnya maaf ya kalau agak terlambat soalnya saya hari ini ribet sama pekerjaan-pekerjaan yang bener-bener membuat energi saya habis berpuras nah hari ini saya mau menjawab beberapa pertanyaan adik-adik ya yang bertanya bagaimana sisis atau ada yang mau nanya bagaimana sih kak cara melihat garis tangan pancak yang kira-kira oke banget masa depannya yang pantas buat kita nikah sama dia nah karena saya janji jawab ya kan saya males ya jawabin mereka satu-satu karena kalau udah dijawab sekali pasti pertanyaannya itu langsung satu buku depan satu bab lagi satu buku ya Nah jadi nih ya adik-adik sekalian yang lagi mau nikah atau mau cari pacar kalau mau cari pacar apapun ya carilah yang bisa menutup kekurangan kita saling mengisi saling apa ya menjaga dan saling melengkapi dan saling mensupport supaya hidup ini jadi lebih baik jadi kita harus pertama kali memahami diri kita sendiri dulu atau kita tahu garis tangan kita itu berbicara apa sebelum kita melihat apakah garis tangan dia bisa melengkapi garis tangan kita untuk kehidupan yang lebih baik tapi saya kasih contoh ya Nah yang pertama adalah carilah suami cowok-suami cowok yang benar-benar sayang sama kita dan tanggung jawab sama kita nah caranya gimana sederhana aja pertama carilah cowok yang memang sayang banget sama kita caranya itu gampang lihatlah garis cinta ya garis cinta itu ada di tengah nih yang dari tengah sampai atas nah garis ini nih eh nanti saya kasih lihat deh ya gambarnya garis ini eh kalau dia tegas dan kalau dia tidak putus artinya dia akan menjadi pria yang sangat bertanggung jawab pria yang pernikahannya jauh dari masalah pernikahannya jauh dari eh intrik kalau dia garis tangannya tegas dan bersih kalau garis tangannya penuh dengan burat-burat nah itu berarti ada banyak sekali drama banyak sekali cerita-cerita dan banyak sekali eh apa ya catatan di masa lalunya atau di kemudian hari nantinya nanti saya kasih contoh nah terus ya kalau mau tahu cowok itu playboy atau berapa jempol kiri yang bagian bawah ini ya di bagian sini nih nah kalau itu penuh dengan burat-buratan di pinggirnya itu artinya bahwa itu agak-agak playboy ya ini bisa dilihat dari garis tangannya Sultan Bolkian nah lalu kalau dia ada potensi untuk nikah lebih dari satu kali itu juga bisa terlihat di garis tengah yang tadi biasanya dia suka putus di tengah atau terus nyambung lagi ke atas atau putus di tengah tidak nyambung lagi tapi dibawah tuh anak cabangnya banyak kayak Sultan Bolkian nah itu musti curiga dan hati-hati ya percaya dia masih saya jarang salah melihat cowok nah nanti saya kasih lihat ya contohnya kalau yang di jempol tengah ada garis dua di pangkal jempol dan itu lebar itu artinya cowok itu biasanya punya standar yang kebangetan tingginya terhadap perempuan dan biasanya nih pengalaman dia itu nuntut macam-macam yang lagi dia maunya cewek yang cakep banget buat jadi istrinya sempurna banget ngabdi banget sama dia cowok cewek itu harus istrinya itu harus bisa menyenangkan matanya menyenangkan kupingnya menyenangkan hatinya menyenangkan semuanya lah termasuk dirancang nah biasanya cowok-cowok kayak gini itu sering bermasalah karena semua cewek dimatanya gak ada yang sempurna dan dia biasanya punya kecendurungan mencari yang sempurna kan manusia gak ada yang sempurna ya dan dia juga pasti gak sempurna-sempurna banget kan yuk kita lanjut ke yang lain lanjut ya jadi gini kalau kita merasa diri kita boros suka shopping kayak saya gitu ya dan gak bisa invest karena uangnya habis terus itu harus cari suami yang garis tangannya bisa simpen uang bisa investasi kalau perlu perhitungan karena kalau nggak kita nanti susah sendiri kalau remnya belum kebanyakan belanja percaya deh sama saya nanti saya kasih nih ya contoh garis tangan yang bisa simpen duit investasi dan perhitungan bukankah kita harus saling melengkapi kan tapi kalau garis tangan kita itu pinter investasi lalu pinter simpen uang perhitungan nah kalau lagi dapet cowok yang boros ya selamat deh ya selamat penyesuaian diri ya saudara-saudaraku adik-adikku sekalian boleh dites kata Tante nah cowok Indonesia punya penyakit kalau udah berapa tahun nikah nggak punya anak biasanya itu suka nyalahin perempuan ya nggak pernah mau periksa dulu atau diperiksa nah duluan aja deh cepet-cepet dia nyalahin dan perempuan untuk itu kita bisa cek kok apakah kita bisa punya anak dan dia juga bisa punya anak supaya satu hari nanti kalau dia sampai macem-macem ayo kita periksa jangan pernah takut hati-hati ya nah lanjut ya untuk tahu karirnya mereka pekerjaannya mereka itu juga gampang dari garis yang di tengah nanti saya kasih contoh habis ini ya itu harus teges dari ujung ke ujung kalau misalnya itu garis yang nggak teges putus dari ujung ke ujung atau putus di tengah atau misalnya putus terus nyambung lagi nah itu ada catatan tersendiri bisa jadi ya namanya hidup kan nggak selalu di atas nggak selalu di bawah bisa jadi ada gap disitu dimana ada kayak satu masa dia susah banget itu juga pernah terjadi sih sama saya gitu tapi itu nggak apa-apa kenapa dia kehidupan tapi sepanjang garisnya teges itu artinya dia pekerja keras dan dia rezekinya memang ada lebih bagus kalau di garis itu terlihat tanda-tanda segitiga atau begini itu memang tanda-tanda kokinya dia cowok dengan garis seperti itu boleh diseniusin karena pasti rezekinya ada percaya misalnya saya nah untuk mengetahui garis keluarganya dia itu adalah di garis Venusnya kalau di garis Venusnya itu tegas ya tak terputus atau tidak melengkung atau tidak pungsi tengah itu biasanya dia dari keluarga yang baik-baik yang support dia mendidik dia dengan penuh kasih sayang mencintai dia bahkan meskipun dia sudah dewasa atau dia sudah tua pun keluarganya akan pulih support sama dia kalau dapet yang begitu lanjut ya ladies kalau kita mau tahu pacar kita itu punya gairah seks yang berlebih atau enggak karena kan kalau tahunnya belakangan itu rep pot juga kayaknya ya apalagi kalau tiba-tiba dia mister p-nya kurannya xxl ya waduh itu perlu ekstra penyesuaian tapi itu bisa diketahui dari garis tangannya caranya kalau jarinya itu gendut-gendut tapi keker itu biasanya mister p-nya geda boh ya jadi hati-hati terus kalau misalnya di garis Venus jempol kanan itu ada tanda kayak pager-pager gitu ya nanti saya kasih contoh deh itu artinya dia punya gairah seks yang berlebih dari orang normal jadi mesti hati-hati banyak olahraga banyak menu vitamin ya kalau nggak dia nanti cari di tempat lain itu juga ya adik-adik itulah sekilas cara baca tangan pacar kita nah semua itu akan kembali ke diri kita masing-masing jadi apakah kita akan menerima dia apa adanya sehingga garis tangan itu hanya jadi peringatan atau jadi bahan untuk introspeksi itu kembali ke diri kalian masing-masing tapi saran saya carilah calon suami yang bisa saling melengkapi supaya hidup kalian nanti ke depan bisa bahagia dan bisa menghadapi lebih susah atau senang bersama-sama dengan kelas sampai ketemu ya dadah I love you